Halo guys, balik lagi di Gomek dari CD Detek ID Kali ini gue bakal ngebahas produk dari LG Dan kali ini gue bakal ngebahas monitor gaming dari LG Sebenernya gue udah lama banget pengen ngebahas monitor Entah itu monitor gaming atau monitor biasa Tapi kita belum mendapat kesempatan Jadi kita lagi ada, kebetulan lagi ada rejeki Kita coba lah ngebahas produk yang satu ini Yang menurut gue di pasaran itu cukup banyak produknya Tapi di Youtube tuh yang review kayak cuma berapa gitu Nah ini tuh kayak membuat kita kayak merasa Wah ini kesempatan kita untuk mencoba, membahas Apakah monitor ini tuh bagaimana Dan sebenernya sih udah dibahas sama Youtuber Indonesia Yang memang notabene-nya suka nge-review produk-produk monitor Dan memang kredibel, memang dia tuh disana arahnya gitu Lo orang bisa percaya-percaya banget sama dia Yang namanya GTID, dulu gue sempet kontekkan Buat nanya beberapa hal gitu dulu ya Nah produk yang gue bahas ini adalah LG 24GN600 Nah sebelum kita bahas untuk produknya dari desainnya dan fiturnya Kita bahas untuk kelengkapannya dulu nih Nah untuk kelengkapannya disini menurut gue LG naruh terlalu banyak untuk kelengkapannya disini Kita akan mendapatkan satu buah display port, display quality report, informasi kelengkapan, kartu garansi, kertas regulatory information, dan juga buku manual Dan tentunya kalian akan mendapatkan satu buah kabel power lah ya Dan sisanya kalian beli sendiri kalau misalkan gak butuh HDMI-nya ya Nah setelah kalian sudah melihat apa aja kelengkapan yang ada dalam paket penjualannya Disini gue pengen ngebahas untuk desainnya dulu deh Desainnya disini menurut gue sih ini udah menunjukin banget Ini adalah monitor gaming, dimana monitor gaming selalu ngasih aksen warna merah biasanya kan Dan ya ketimbang pesaingnya di harga yang 3 juta ke bawah Ya 3 juta pas adalah itu ada AOC AOC punya 3 seri sih gue sekarang untuk di range harga 2,8 sampai 3 juta nih Gue kemarin terakhir kali nih gue ngebeli monitor LG 24G600 ini Gue ngeliat di G2 SE kali ya Dia itu berada di angka 2,9 juta Dan kalian kalau mau beli di atasnya itu yang G2 itu berada di 3,1 Dan gue nonton dari GTID baru rilis lagi AOC merilis G2 SPE atau SPU gitu Yang notabene-nya itu sama sebenarnya Dan membedakan paling ya panelnya gitu Kayak kualitas warnanya, kualitas respon timenya gitu Ya paling gitu doang sih di 3,1 Jadi sekarang LG ini adalah seri termurah yang kami setemukan di pasaran Tapi dengan kualitas yang lebih di bawah dari AOC sih harusnya Karena dari panelnya menurut gue Kayaknya lebih bagus panelnya AOC sih menurut gue ya Dan untuk garansi nih garansi dari LG ini sayang banget sih cuma setahun Tapi menurut gue Karena gue yakin gak semua orang di Indonesia yang ngejar banget untuk sebuah garansi ya Nah garansi ini ya tergantung orang ya Kayak gue itu gue jarang banget ngeklaim garansi untuk dari laptop sampai monitor, keyboard, mouse Gue hampir gak pernah ngeklaim garansi Untuk smartphone juga gue gak pernah ngeklaim garansi kan Dan dari situ muncul lah mindset dimana gue mikir garansi gak penting gitu Nah itu mungkin ada di beberapa orang Tapi gak semua orang, gue yakin banget Ini gak semua orang punya mindset yang kayak gue Yang kayak terlalu berani lah ya Mengambil resiko gitu Nah untuk kalian yang gak berani mengambil resiko Kalian boleh lari ke AOC yang dimana mereka berani jamin kalian 3 tahun Nah kalau kalian masih kekeh dengan budget 2,6 juta Gak mau nambah lagi gitu Kalian boleh lirik si LG G600 ini Nah gue langsung aja bahas untuk kualitas layarnya Disini menurut gue nih Kualitas layarnya disini Untuk warnanya kalau kalian pakai pengaturan vivid itu cakep sih menurut gue Warna yang dihasilkan kontrasnya itu cakep Gue gak bisa ngebahas kayak JTID berdasarkan statistiknya Karena kita gak punya alatnya ya Nantilah kalau kita sudah banyak brand yang tertarik dengan kita untuk balas monitor Karena saat pakai detik ini brand-brand yang tertarik ke kita tuh masih ya Karena sesuai ini ya Genre kita ya Kita produk gaming ya Jadi tetap produk gaming yang gak datang ke kita selalu Nah untuk menurut gue untuk LG ini Sekarang kalian bisa lihat gue ngasih B-roll Itu dimana itu settingan vivid dan juga itu settingan gaming ya Dimana ini ada settingan gaming yang dimana dia ngasih respon timenya bisa Jadi kita mendapat 3 pilihan Untuk respon timenya itu ada yang biasa yang fast dan faster Nah untuk faster gue denger-denger dari JTID Karena saat pengetesan mereka Itu Kalo kalian tes di UFO Dia itu akan sedikit nge-blur Dan memang gue ngetes sedikit blur Untuk UFO-nya Tapi untuk main game sih So far gue masih kayak yang fast sampe detik ini Karena Memang Jangan dicoba aja sih yang faster-nya Kecuali kalian memang pengen coba Ngerasain respon time yang memang lebih minim Tapi dengan resiko dimana kalian Gak bisa ngerasain sedikit lebih nyaman Karena main game FPS itu kan gak boleh blur Kalian perlu respon yang cepat memang Tapi gak boleh blur Karena sama aja bohong gitu pergerakannya Selanjutnya nih Untuk fitur-fitur apa aja disini Itu ya Seperti biasa Dia belum punya G-Sync Dia baru menggunakan AMD Freezing Premium Gue gak nyoba Gue gak nyoba nyalin Karena VGA gue NVIDIA Dan selanjutnya Kalian Diberikan banyak opsi Untuk HDMI-nya Menurut gue Untuk port-nya sih cukup lengkap ya Ada HDMI Ada 2 biji HDMI Ada 1 display port Dan juga 1 output 1 lagi Untuk Earphone Atau headset Nah gue Ngetesannya ini Sebagai catatannya Gue ngetesannya ini Menggunakan HDMI Karena gue menggunakan laptop Gue yang gak ada Namanya display port Ketima gue colok Display port ke Laptop gue Ya Gue Gak merasa Worth it Karena Takutnya dia larinya Cuma 120Hz Dan bener HDMI gue Hanya lari ke 149 Eh 143 Gak 144 So far untuk nonton film Main game Dan lain-lain Itu merasa Nyaman-nyaman aja Dan untuk desainnya Gue sih suka banget Kayak kalau kalian lagi Live streaming Kalian pengen Kasih webcam yang Istilahnya Gak mau full face Ya setengah Setengah muka aja Terus desainnya monitor Itu Menjadi poin plus Yang keren banget sih Gue Ngarahin webcam gue Kayak turun gitu Jadi dia ngelarinya Ada logo Ultragear-nya Ada juga Kayak bentuk turbin Dari LG Yang menurut gue Desainnya sih Cake banget Warna merah Aksen turbinnya itu Keliatan banget Itu adalah monitor gaming Tapi itu kalian Kalian yang Gak pengen Keliatan banget Untuk gaming Gitu kan Bisa lari ke Seri Philips Philips tuh Ada satu per empat Dan dia gak Gaming banget Desainnya gitu Dan Gue bantu kalian sedikit nih Karena gue upload Di bulan Agustus ini Kalau kalian pengen Beli monitor ini Kalian bisa temuin Di JDID Harganya cuma 2,6 jutaan Sama garansi Dan kalian juga dapat Apa Controller Logitech Yang nilainya tuh 300-400 ribuan Nah kalian bisa coba Lari kesitu Kalian beli disitu Dan Menurut gue Itu jauh lebih worth it Karena dapat produk Yang bonusnya Lebih Ada worthnya lah Harganya cukup lumayan Untuk giftnya Dan juga harganya 2,6 doang gitu So far 2,6 Dengan garis setahun Ya Oke-oke aja Kecuali Untuk AOCnya Sudah turun Di angka 2,8 Atau 2,7 Kalian silahkan Lari ke AOC Tapi kayaknya sih Nggak akan turun Menurut gue Karena Ini akan menjadi Incaran banyak orang Seperti Kemarin Seperti gue liat AOC yang Panel VS Dengan 165 HZ itu Dia Sempat ngerilis Itu di Tokopedia Itu dia ngerilis 2,2 Namun Dalam waktu 3 hari Nyaik jadi 2,3 Yang dimana Gue tinggal di Kalimantan Gue butuh Ongkir yang Sangat mahal Dan packing kayu Yang sangat Memberatkan gue Larinya itu Jadi 2,5 2,6 Dan itu Kenapa gue larinya Ke LG Yang Menurut benerinya Walaupun panelnya Nggak sebagus AOC Tawarkan Yang Fitur barunya itu Tapi Dia punya IPS Dia punya Respond time 144 HZ Yang dimana Gue gak penting Itu 165 HZ Tapi Panelnya VA Karena gue orangnya Yang pengen Kiri kanan Bisa dilihat Karena Panel VA Itu kan Minusnya Di View angle Nah Untuk view angle Di sini Sesuai IPS Mungkin gitu dulu Untuk review gue kali ini Like or subscribe Karena Subscribe channel ini Kalau kalian rasa Channel ini berfaat Karena gue gak bisa Kasih kalian Insight yang terlalu banyak Seperti Di channel sebelah Ya Gue Ini Based on Ya Gue punya Pengalaman aja And see you guys Bye 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 Terima kasih.